Fenomena lanina juga mulai terjadi di kota Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis kemarin, hujan ras disertai hembusan angin kencang melanda seluruh kawasan kota. Akibatnya puluhan pohon di kawasan kota Bogor tumbang. Bahkan diantara ada yang menimpa kendaraan dan seorang warga setempat. Seperti yang terlihat dalam merekaman kamera warga ini, hujan ras disertai hembusan angin kencang melanda sebagian besar kawasan di kota Bogor. Akibat angin kencang ini, puluhan pohon besar tumbang di berbagai kawasan di kota Bogor. Di kawasan Jalan Sempur dan Jalan Talawan, pohon tumbang bahkan melintang di jalan hingga menutup dua ruas arus lalu lintas. Mementara di Jalan Lawang, Gintung, pohon tumbang menimpa kendaraan roda empat. Pohon tumbang juga menimpa seorang warga sehingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat cedera. Tidak hanya itu belasan lapak penjual oleh-oleh khas Bogor di kawasan taman makam pahlawan Redet juga ambruk tersapu angin. Hingga menjelang tengah malam kemarin, tugas BPBD bersama warga melakukan evakuasi pohon-pohon yang tumbang. Pas berjalan angin gede, posisi satu korban itu pas berpangan dia keluar, dia akan lihat kekangkiri, lalu pas terkawas kemat, dia berkecet ke korban gede. Ya, jadi informasi yang kami peroleh di Busdalok, saat ini di wilayah kota Bogor terjadi enam kejadian pohon kubang. Yang paling parah itu di Jalan Paklawan, tempatnya di depan taman makam pahlawan, pohon jenis akasia yang jatuh akarnya juga ikut terbawa, serta menimpa satu korban yang saat ini sudah dibawa ke Hermina. Pak, kondisinya memang saat ini tadi hujan atau bagaimana Pak? Ya, jadi tadi sore hari.